La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para muhibbin adalah orang-orang yang sangat rindu kepada Rasulullah SAW Berapa kali mereka menghadiahkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak akan dapat dihitung Ada yang setiap hari membaca 10.000 salawat Ada yang 20.000 Ada yang 50.000 bahkan lebih Mereka tidak mencintai kecuali hanya kepada Allah SWT Sehingga mereka dianugerahi rasa cinta yang begitu besar kepada baginda Rasulullah SAW Namun sebelum lanjut Mari sukai video ini Komen dan berlangganan Serta bagikan video ini Agar bermanfaat bagi semua Sheikh Muhammad Hariri Beliau adalah salah satu murid kesayangan Al-Habib Muhammad Al-Haddar Mertua Al-Habib Umar bin Hafiz Beliau terkenal dengan mahabbah dan kerinduan beliau yang kuat dan dahsyat kepada baginda Rasulullah SAW Suatu ketika beliau didiagnosis di rumah sakit melalui X-ray Yakni foto rontogen Sang dokter terkejut setengah mati melihat cetak foto rontogen pada bagian dada beliau Sang dokter bertanya keheranan Engkau ini manusia atau bukan? Sang Sheikh bertanya balik Kenapa engkau bertanya seperti itu? Dokter menggelengkan kepala Dokter itu bertanya lagi Kenapa engkau bisa hidup tanpa jantung? Dimana jantungmu? Sang Sheikh tersenyum Sambil berkata Maaf, jantungku ku titipkan pada kekasihku di Madinah Saidina Muhammad SAW Sheikh Muhammad Hariri adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW Dan begitu alim Beliau hobi mengenakan pakaian serba hijau Dan mampu melihat Rasulullah SAW baik dalam mimpi bahkan secara bohir Akan tetapi suatu ketika beliau masuk ke Tarim Beliau tidak bisa melihat Rasulullah SAW Dan ketika beliau keluar dari Tarim Pulang ke asalnya Beliau bertemu Rasulullah SAW di dalam mimpinya Beliau menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW Mengapa ia tidak dapat melihat Rasul ketika berada di Tarim Dan Rasulullah menjawab Kalau engkau sudah sampai di Tarim Cukup sudah engkau melihat aku lewat Umar Yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz Jadi benarlah kata Habib Abdullah bin Syihab Walaupun aku tidak pernah duduk di zaman Al-Faqih Muqaddam Walaupun aku tidak pernah duduk di zaman Imam Haddad Tetapi aku cukup beruntung hidup di zaman Habib Umar bin Hafiz Masya Allah Beruntunglah kita masih bisa satu masa dengan Habib Umar bin Hafiz Mudah-mudahan hati kita tak pernah luntur mencintai beliau Yakni baginda tercinta Muhammad Rasulullah SAW Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi saudara kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh